Sekarang saya ngomong ya, nah Oke, saya ngomong pak ya, bisa nih Nah, Yesus berkata, aku bukan Tuhan Paulus pun yang menjadikan Yesus itu Tuhan Coba bapak cari 14 surat Paulus Yang memerintahkan untuk menyembah Yesus Coba bapak, tunjukkan ke saya 14 surat Paulus yang menjadikan Yesus itu pun Tuhan Tidak pernah ada pula Yesus Paulus yang berkata bukan dari firman Tuhan Yang bapak imani ini, 14 suratnya ini Berkata sembahlah Yesus Coba, padahal dia yang menjadikan juga Yesus itu Tuhan Tetapi dia mengatakan sembahlah Yesus Coba bapak tunjukkan satu data saja 14 surat Paulus yang menjadikan Yesus itu Tuhan Yang berkata bukan dari firman Tuhan ini Paulus Mengatakan sembahlah Yesus Padahal dia pun berkata bukan dari firman Tuhan Bayangkan, dia berkata bukan dari firman Tuhan Tidak ada perintah untuk menyembah Yesus Coba bayangkan, bisa gak pakai ngalar bapak untuk berfikir Gitu loh Padahal Yesus, padahal Paulus ini berkata bukan dari firman Tuhan Katau dari firman siapa ini di menerima ini Menjadikan Yesus Tuhan Pun tidak ada kata perintah untuk menyembah Yesus Paulus pun tidak ada kata perintah 14 surat Paulus Surat Paulus, bapak cari Thessalonica Roma Roma Galatia Ephesus Kan Apa lagi Timotius Paulus Tidak ada Mana Filipi Mana Ibrani Tunjukkan satu data saja Dimana Paulus mengatakan Sembalah Yesus Baca itu Paulus yang berkata Coba, jangan kan Yesus Paulus saja Coba Dengar Biar jangan kamu ngawur-ngawur Ngomong Kamu baca Yohannes 10 ayat 30 Biar kamu tahu Bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan Ada gak data Paulus Jangan Sampai ke Paulus Paulus Jangan kita masuk ke Paulus Sekarang Perkataan Yesus Kota Baca dulu itu Yohannes 10 ayat 30 30 Oke Aku dan Bapak adalah satu Sekarang saya tanya Satu apa 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 Satu keluarga Kau dan dirimu satu enggak Aku dan dirimu Ya satu Kau dan dirimu Satu enggak Aku dan dirimu Saya sendiri Bapak adalah satu Jangan kamu Banyak kali cerita Tapi gak kau hamilnya Kau potong-potong Saya tanya Satu apa dulu Satu apa Sekarang waktu Yesus Waktu Yesus disunat Bapak ini disunat Kau dengar dulu Bisa baru Bisa Pasal 14 ayat 6 Baru kau baca Tunggu dulu Jangan lompat Aku dan Bapak adalah satu Saya sudah ikut nih Bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Sekarang aku kasih tahu Semamu Bahwa Yesus itu Tuhan Kamu bilang lompat-lompat Dimana Yesus Aku dan Bapak adalah satu Saya tanya Waktu Yesus Satu-satulah Pak Nanti nangis nih saya Saya nangis nih Sebelum saya nangis Saya tanya Pak Waktu Yesus disunat Lukas 2 nomor 11 Apakah Bapak ini disunat Tidak ya Tidak berarti Kau tadi cari-cari Kau tadi cari-cari Kau tadi cari-cari bahwa Yesus itu siapa Kau bilang Kau tanya Bapak Aku dan Bapak satu Saya tanya Kau Bapak gak mau jawab Ya saya menjawab lah Karena kan Bapak gak disunat kan Sekarang yang kamu perdebatkan ini Ini Yesus tidak Saya tanya Betulkan perkataan saya Satu pekerjaan Satu tujuan Satu visi dan misi Yaitu apa Untuk menjelaskan ketuhanan Sang pencipta langit dan bumi ini Perantaraannya itu Yesus Kisah parasul Kisah parasul 2 nomor 22 Itu loh Dia sebagai perantara Gimana sih anda ini Pak Sidik Tolong sebut Nabi Kalau waktu Yesus disunat Dipisahin dulu Nanti kalau bermu'jisat Baru menyatu lagi gitu Pak Itu kau makanya kau jangan menerasikan Yang tidak benar Itu omonganmu itu tidak benar itu Menerasikan kau Kalau kau ingin tahu Bahwa Yesus adalah Tuhan Baca Itu Yohanes 10 ayat 30 Ada lagi pasal 14 ayat 6 Oke 14 ayat 6 14 ayat 6 Apa bunyinya pak Oke Oke Yone Pak saya anak Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tau gak Akulah jalan Bisa kau hidup tanpa dia Betul Bisa kau benar tanpa dia Kalau dia tidak turun ke bumi ini Kamu tidak tahu mana yang benar Dan mana yang salah Oke Sekarang saya tanya pak Musa itu jalan kebenaran atau bukan Saya tanya Yesus kok Kalau saya lari-lari Iya Kan Musa juga saya tanya Sebelum Sebelum Tadi Yesus Sesuai dengan omonganmu Yesus tidak menjamin Nah ini sekarang Sudah kujiatkan Yesus jalan Musa jalan sama enggak Dari perikopmu ini Jangan kau lari-lari Yesus tidak menjamin Dan Yesus jalan bukan Tuhan Akulah jalan Aku bukan Tuhan Aku hanya lajarnya Dimana Dimana Yesus berkata Di dalam Yohanes 14 Akulah jalan Akulah jalan Aku bukan Tuhan Aku bukan pencipta langit dan bumi Bisa tanda Mau menuju kepada langit Kepada Tuhan pencipta Akulah jalan Marilah ikut aku Pada waktu dia diutus Tapi ingat Dia diutus hanya kepada Umat Israel Kan gitu ya Setiap para nabi Yang diutus Tuhan Jalan Musa jalan Bukan tujuan Sama seperti Yesus Mudah larikan kemana Loh Mana loh Cara berpikirnya Gimana sih Bapak Sama seperti Bapak Pak Roy Saya utus Pak Roy Ke host Bawakan host itu ke saya Lah Jalannya Pak Roy Tujuannya saya Gitu loh Jadi tidak akan Sampai itu pada saya Kalau tidak ada Pak Roy Karena Pak Roy Yang saya utus Nah sekarang saya tanya Oke Nabi mana yang pernah Mengatakan sepuluh kumtora Nah Itu yang pernah Mengatakan sepuluh kumtora Nah Nabi mana yang ada Mengatakan bahwa Akulah jalan Kebenaran dan hidup Oke Sekarang saya tanya Musa pernah Musa pernah berkata Tentang sepuluh kumtora Nah pernah Sekarang yang saya bilang tadi Nabi Masakan seperti itu Aku dan Allah Bapak adalah Satu Nabi mana Buset Carikan yang ada Kita ngomong seperti itu Atau Cari Tanya Satu apa sih Satu apa sih Ini coba tanya Satu apa Bapak adalah Satu Nabi mana Ini coba Ambil lagi Satu apa Bro Roy Satu apa Yesus dan Bapak Sekarang Kalau aku dan Bapak Satu 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 Itu sejak Kapan Jesus dan Bapak Menyatu Kapan Bapak Dan Yesus Menyatu Teru Sampai Teru Nerasi Tuhan Jopak sejak kapan itu Pak Jop dulu tidak jawab dong sejak kapan sama amu Yesus itu apa firman kan Yesus bukan firman Yesus manusia orang ini teko firman firman Yesus itu orang nah oke Yesus itu orang firman itu keluar dari mana dikeluar dari Raih Maria lah Firman kok kulit tadi katanya Yesus itu keluar dari Raih Maria lu pikir keluar dari botol iya ini anak ini benar-benar terlalu Yesus itu keluar dari kandungan Mariana kemudian dari kandungan Maria tadi firman itu siapa mantis termutar kalau nggak ngerti tujuannya kemana larinya kemana Yesus itu keluar dari mana luar dari Maya pulen tadi ketemu tadi Yesus ku firman itu dari mana dari Maria dari pilih siapa bukan Yesus keluar dari mana manusia butar-butar Hai Roy Yesus keluar dari mana Hai makanya inilah yang dibilang itu baik-baik Hai Roy Yesus keluar dari mana Roy dan kamu sesatkan isi Alkitab itu tapi cari orang ini enggak berpendapatnya itu menyulangi santong mengalami jadikan Alkitab tahu nggak itulah jalan untuk kita mengetahui bahwa oh tujuan tetap roja ya Anda mengatakan Yesus firman sementara Yesus berkata aku berfirman bukan dari diriku sendiri bukan firman dia dan itu itu nah bukan firman ya berarti dia bukan firman dari dikutus karena firman itu adalah Allah Allah itu Yesus Allah itu mana disitu Allah itu adalah Yesus mana Allah itu adalah Yesus karena Allah itu adalah Yesus karena dia berfirman firman siapa yang berfirman siapa aku berfirman bukan dari diriku sendiri berarti dia bukan firman kalau dia firman ya kenapa dia masih mendengarkan firman waktu dia dibapti di sungai Yordan kau jawab Yesus keluar dari perkataan Allah itu Yesus keluar dari perkataan Allah sekarang penciptakan langit dan bumi keluar dari perkataan siapa Ibnis atau Allah coba kau jawab penciptakan langit dan bumi firman Tuhan itu keluar dari mulut Allah atau keluar dari mulut Iblis saya tanya jawab lo Allah atau Iblis alakan berarti kalau bisa Tuhan berkata jadilah terang terang itu Tuhan sama seperti Yesus begitu yang keluar dari mulut Allah firman keluar dari mulut Allah matius 4.4 Yesus berkata Yesus berkata firman yang keluar dari mulut Allah Bapak Congor Bapak Congor ya mati sempat cuman keluar dari mulut Allah itu kata Yesus lo kok anda katakan Yesus itu firman teman terakhir berkata aku berfirman bukan dari diriku sendiri jadi tidak ada firman Yesus satu Yesus bukanlah firman contoh kalau Yesus itu datang ke bumi keluar dari mana ya Yesus datang ke bumi keluar dari Bunda Maria yaitu nah jadi nah ada kok tengok itu melalui bersih tubuh ada kok tengok itu melalui bersih tubuh dia datang poinnya keluar dari mana Pak tuh keluar dari Bunda Maria a-i-ab-bukan yang saya tanya Yesus keluar dari Bunda Maria a-i-ab-bukan tidak berani mengatakan saya tanya dulu karena misalnya nih kalau Bapak nggak jauh saya nangis sekarang habimu aja tidak bisa mengatakan saya tanya Pak Yesus ini keluar dari Bunda Maria a-i-ab-bukan itu jadi kalau keluar dari Bunda Maria ya sudah berarti kalau dia keluar dari kalau yang pasti yang mana keluar dari Bunda Maria atau keluar dari mana kalau dia keluar dari Bunda Maria itu bagus tapi kalau keluar dari hewan itu salah karena kenapa dia tidak menembus hewan tapi dia menembus dosa manusia makanya dia keluar dari Bunda Maria perempuan diambil alimut saya menembus hewan Iya jadi kalau kau sudah aku ioi dengerin dengerin kalau Sokow sudah aku Yesus keluar dari Bunda Maria artinya waktu di dalam perut Maria Yesus dan Bapak belum menyatu coy enggak mungkinlah Bapak ada dalam kandungan sama Yesus nah mikir apa yang bisa dilakukan oleh Allah Bapak apa yang bisa dilakukannya Hah jangankan dirimu aja sekarang ini dia ngomong sekali ucap aja bisa kamu itu hilang kamu ini ngomong apa sih Roy Kayaknya sepertinya kamu dalam keadaan pengaruh pengaruh menyatu dan dibilang dia itu firman yang diutus ini ah perkataan Allah yang datang ke bumi kalau dia menda perkataan Allah datang ke bumi melalui hewan itu takut makanya itu melalui manusia Yesus itu eh eh lu ngomong cem dulu ngomong cem dulu Yesus itu firman atau orang jawab coba Yesus itu firman atau orang coba-coba kamu kayaknya dalam dibawa pengaruh sesuatu deh kayaknya ngomong terus deh kenapa sih enggak mau interaktif gitu kooperatif dikit Yesus itu firman atau dia orang sekarang aku tanya sama mudiknya yaitu menebus siapa datang ke dunia ini menyesus itu datang ke dunia ya saya jawab lu diam saya jawab Yesus itu datang ke dunia kehendak Bapak enggak di surga tujuannya saya lagi jawab ini kucuk lu diam tujuannya supaya orang tidak makan babi Hai supaya orang disunat supaya orang nyempat satu tuh Hai ngakau ini makan babi tidak disunat Hai kejadian itu nanti cari kau enggak enggak itu itu untuk orang Israel makan bak tidak boleh makan Yesus diutus kepada siapa Hai kepada domba yang hilang di Israel bukan diutus konti Indonesia kucuk kita mau kita lah kita berhak juga mencintai Yesus kan ya terserah tapi lu ikuti enggak 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 siapa kamu salah baca bro ya bro lu diam dulu Yesus diutus untuk kepada siapa Hai seluruh manusia mana datanya ada datanya mana saya bayarin eh sekarang yang di lima benua enggak yang di lima benua eh eh Yesus banyak eh mana datanya untuk seluruh umat manusia mana untuk seluruh umat manusia iya datanya mana pakai data dong kamu kamu ngomong apa kamu ngomong pakai data saya enggak pakai sound botol aja ngomong eh keluarga nyara nih Matius 1524 saya baca ya iya jawab Yesus lu diam aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel sekarang kau cari data mana datanya Yesus diutus untuk seluruh umat manusia mana datamu loh kan saya Chris mana ada kamu buat manusia mana datamu loh Hai hang kena enggak perlu kena enggak enggak mana datamu enggak itu kamu itu kan orang Indonesia iya mana datamu Yesus diutus ke seluruh dunia seluruh orang Indonesia apa mana-mana mana-mana Sunat itu hanya untuk Yahudi mana datamu Yesus diutus kepada seluruh umat manusia manusia mana eh nomor satu umat malam ada kamu saya nggak minta lu tuh nomor dua nomor tiga datamu mana eh nggak bisa dia menangis enggak enggak diem saya menangis satu orang nih gue nih santai terusin orang satu aku aja Pak ada enggak enggak ada ya Enggak ada Oh enggak ada ya sudah kenapa Pak Sidik Pak Sidik ini iya poinnya enggak ada ya jadi ucapannya kepada bangsa Israel ya nggak kena berarti bapaknya bangsa Indonesia ya karena luar manusia mencegah memberitakan injil ke Asia Yesus berpesan kepada 12 murid itu jangan keluar dari bangsa-bangsa ini kan gitu ya Enggak loh apa pesan Yesus tahu nggak itu Yesus berpesan kepada 12 murid jangan-jangan keluar dari bangsa ini jangan jangan-jangan ini ya jalan menjembah batu Oke ya jangan menjembah batu sekarang poin pertanyaan ya di dalam Islam dimana tertulis Allah pencipta langit dan bumi adalah batu enggak ada ya Nah semuanya saya 26 nomor empat Tuhan adalah gunung batu yang kekaldor model hari yang itu tersebut komunikasinya memang tuan-tuan ada di dalam data Alquran Allah itu adalah batu Nah sekarang anda mengatakan jangan menyembah batu jadi kamu ingin sebentar dulu satu waktu Masmur 57 dan 8 Mas Daud ini sujud mengarah baik arah baik ini rumah Tuhan rumah Tuhan itu terbuat dari kebatuan apakah waktu Daud sujud ke rumah Tuhan rumah itu adalah Tuhan ah Tuhan B bukan jauh Hai memang ini nggak ngerti bayabat sini diurdua nih nangis melulutnya nangis lebih kopi belum tahu kali santok aja diam-diam dia itu diutus kamu belum tahu ya kalau Yesus itu adalah batu saya pakai data nih jisah para Rasul 4 Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri namun ia telah menjadi batu penjuru Yesus batu ya bener banyak sepatu tapi dia hidup Yesus batu kamu kamu bandingkan jangan komentar diskusi begitu begitu kamu bandingkan Yesus dengan hajar hasrat bedakan Oh gini masa Yesus dan batu hajaran ajar asrat nanti ya beda-beda terus sebentar 1 Petrus 2 nomor empat dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu ini siapa Yesus ya Iya Yesus jadi Yesus itu batu dikasih nyawa hidup ya betul ajar asrat gitu loh sekarang gini kalau kerjaannya berada raswat sih enggak apa-apa bandit nggak apa-apa jadi gini kalau hanya kerjaan Yesus cuma jangan lupa buat menghapus dosa nilai Yesus kalian tuh di isan tuh cuma setara cuma ha-ha-ha sama aja raswat kalau kerjaan Yesus cuma untuk menghapus dosa maka nilai Yesus kamu di islam tuh cuma setara dengan hajar aswat hajar asrat ternyata dengan kain sapi dengan keluaran keluaran dosa 9 14 dengan kotoran sapi ton mana ini Yesus ini isu batu batu kasih nyawa hidup ya kan Iya bener Iya nikmatin kamu semua Yesus nggak kamu sebagai Yesus nggak iya berarti itu batu ya dikasih nyawa jadi Bunda iya melakukan batu iya iya betul-betul itu yaitu perkataan-perkataan mencegahnya iya itu setiap kemarin apa kalian lihat ya jika dibatuh kacau nyawa Tendo ini nggak pakai Bible dia diskusi kacau kita baca lagi dah kita baca lagi dah Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan udah batu dibuang pula lagi gimana itu dibuang kemana bro dibuang kemana ya bener ya dibuang Tuhan dibuang hahaha hahaha nangis-nangis lo pakai datang nangis 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 lo santu-nangis Tidak ada di dalam Al-Qur'an bahwasannya Allah subhanahuwata'ala itu batu-betul tidak ada ya aku yang jayangkan ya ada enggak ada kamu kamu udah udah cium belum belum Halo sekarang saya tanya-tanya belum cium-betul poin pertanyaan ya di dalam Al-Qur'an tidak ada Allah pencipta langit dan bumi adalah batu di kita tidak menyembah batu karena tidak ada di dalam Al-Qur'an Allah subhanahuwata'ala bahwa itu adalah batu tetapi dalam Biblemu dek dengarkan ya Yesus adalah batu kamu menyembah Yesus berarti kau menyembah batu di dalam Biblemu Yesus itu anak hewan 1 Korintus 5 nomor 7 anak domba itu hewan berarti engkau menyembah anak hewan betul-betul karena itu datamu bukan data saya Yesus adalah pintu Yohanes berapa itu nanti saya lihat kau menyembah pintu berarti Tuhanmu juga pintu nanti malasannya pintu kau sembah pintu kau sempat anak domba itu Tuhanmu kan gitu sesuai yang tertulis Pak jadi aku tanya sama kamu kalau dibilang guru kencing berdiri berarti gurumu berdiri Yone 10 Yone 10 nomor 9 Yone 10 9 berikutnya pintu berlari berarti kok lo diam dulu kencang pakai data lu diam dulu enggak pakai data kau diskusi kok enggak ada Bible jadi gua herang ini waten ini diskusi enggak ngerti Bible gitu loh kamu ini Bible kok injek kamu injek injek dibaca jangan diinjak dibaca itu Bible berkopi mengatakan guru kuncing berdiri berarti itu Gu Tuhanmu batu tapi Aduh ini berlari berarti murid-muridnya berlari iya nenek mungkin berlaku masanya mau benci sandal kayang kan batu artinya bukan batu di sini bukan mati pokok artinya itu isu batu kok gimana yang tertulis batu pokok seperti batu waktu gimana pokok seperti batu sama juga enggak seperti apa berdiri bukan berarti guru itu kencingnya berdiri lagi pintu ya Iya Yone 10 nomor 9 akulah pintu nah Yesus pintu barang siapa masuk melalui aku iya akan selamat Yesus pintu pintu nah ayo sempat pintu kan kau sempat pintu ya dari punnya tentu Hai Hai pokoknya enggak guru kuncing berdiri setelah dikamah kita diskusi pakai data dia diskusi pakai ini ya pakai dia pakai pengawasan namun dan ngawas temannya ini eh kamu datangnya ngaur guru kenceng berdiri itu bukan berarti Yesus itu batu tertulis saya baca lagi ah baca lagi-baca lagi-baca lagi bahasa dunia baca lagi kisah para rasu tempat nomor 11 nih kita enggak banget kita enggak nambah ini ya kita enggak nambah ini Yesus adalah batu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan saya ulang nih dengerin baik-baik ini enggak ini enggak ditambah nggak dikurangi ya lu diam dulu diam-diam Yesus adalah batu dengerin dulu ini kita bacain nggak ditambah nggak dikurang nanti-nanti kerja lanjut loh kerjain itu Yesus Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri namun ia telah menjadi batu penjuru enggak ditambah nggak dikurangi loh dibaca doang ayo nangis penjuru bukan berani mas batu ya bukan batu berarti dia bukan batu apa ini batu tahun yang cek batu gimana sih gimana Santo ini aduh sama halnya itu berarti kalau kau belajar Oke jadi gini ya eh ini yang dibawa ini Yesus kamu sudah mengakui bahwasannya di dalam Alquran tidak ada dikatakan bahwasannya itu batu ya Allah itu adalah batu dan jelas berarti kami tidak menyembah batu itulah ini apa iklim kesan itu sebentar dulu ini yang di sebelah kananmu yang penghujat nah Alquran menyenaskan Laisa kami saya bukan penghujat saya dengeri saya lihat apa adanya disitu tertulis Yesus batu kau menyembah Yesus kau menyembah batu betul di situ tertulis Yesus pintu Tuhanmu itu pintu betul betul di situ tertulis bahwasannya Yesus anak hewan maaf kata saya katakan sinonim binatang betul ya sekarang saya tanya sinonim dari hewan binatang atau bukan binatang bersama kata saya tanya dulu dan hewan dan binatang oke saya tanya hewan dan binatang sinonimnya hewan apa binatang ya betul ya oke anak binatang maaf kata itu yang tertulis sinonim antara hewan adalah binatang gitu ya persamaan kata kan gitu nah satu kurintus lima nomor tujuh ternyata ini Yesus ini dikatakan oleh Paulus itu yang tertulis anak hewan anak binatang domba jirek lehernya ya anak domba anak hewan cuma tanya eh domba itu hewan atau botol hewan itu domba atau botol hewan botol hewan katanya hewan-hewan itu persamaan kata binatang atau bukan Hewan binatang hewan binatang Yesus itu Yesus itu adalah Tuhan tanya kampung ya Allah oke kita masukkan hewannya udah kita masuk presionominya kita masuk ke usaha naik kena tapi maaf ya itu yang tertulis ya enggak menghujat disini satu kurintus dimana bingung anak hewan yang disemilih kita coba diskusi baik-baik adakah data Yesus mengatakan dia itu anak hewan atau anak domba ada enggak data itu ya Yesus yang berkata bukan Yohanes atau bukan Paulus gitu loh ada enggak data itu enggak ada ya ya Yohanes yang saya tanya perkataan Yesus mana Yesus mengatakan aku adalah hewan dan Bunda Maria sebagai ibunya mengatakan anakku anak hewan enggak ada ya pasti enggak ada itu perumpamaan itu perumpamaan ngerti tidak sama dengan berumur kencing berdiri murid kencing berlari perumpamaan bisa tanda bisa tanda saya katakan bro kamu anak setan itu Roy saya katakan di saat anda saya katakan andar anak setan Anda terima dengan baik atau terima dengan tidak baik apanya aku bilang tadi ngomong apa kau Roy saya katakan anda itu anak setan Anda terima perkataanku dengan baik atau tidak baik gimana ini maksudnya misalnya contoh ini maksudnya misalnya contoh ngerti nggak maksudnya misalnya contoh Roy kamu anak setan kamu terima baik nggak perkataanku apanya kalau larinya ke situ ya enggak enggak nyambung itu misalnya tanya kamu marah nggak marah atau tidak saya katakan api roi-rui artinya apa bukan berani rumah Yesusnya penjuru dan selesai saja ya eh bro itu Yesus itu anak domba atau anak manusia apa anak domba manusia kami ada perumpamaan bang bukan berarti di sini bang hati burung itu berarti burung itu berbandi bukan manusia keberdia atau anak domba Indonesia Munor anak domba itu perumpamannya apa ya anak domba itu umpamanya apa ya domba itu mengiringi anaknya kemana dia pigi mencari makannya itu artinya membawa ke jalan yang benar aja itu Yesus itu artinya itu Yesus Yesus itu membawa ke jalan yang dia mana tujuh di dalam rumput Oke jauh pantas enggak eh roi diem pantai roi diem pantas enggak pantas enggak Tuhanmu pantas enggak tuh anak domba pantas atau tidak jawab Hai pantas atau tidak Tuhan diberi gelar anak domba ya pantas eh musik pantas-pantas aja nunggu satu emang boleh Yesus emang boleh eh propandi lanjut ya Bang Aik rumut lanjut saya aja dulu gua ada tamu ntar siya sebentar lanjut Yesus 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 Hai Halo Yesus roh ya 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 apa ya ya kuroi serai ada di sini ya Oh iya lagi juga ganteng Yesus pada kamu Roy eh jelaslah namanya Tuhan ku ya lebih ganteng ganteng lagi susu amin eh jadi mabbas kemuka eh Yesus itu gembala yang baik bukan betul gembala yang baik karena dia membawa anak-anaknya ke dalam rumput yang hijau artinya kenapa nah itu udah cukup eh membawa anak-anaknya ke iya berarti Yesus gembala yang baik ya sekarang pertanyaannya gini sekarang pertanyaannya gini pertanyaannya adalah kita lihat di luka 10 nomor tiga pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu Hai bentar luka 10 nomor tiga pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala gembala baik mana yang ngelepas anak domba ke tengah-tengah serigala ya di caplok yang ngerti enggak iya di caplok gimana gembala baik mana menyelamatkan orang mana yang ngelepas lewat-lewat domba nya ternaknya ketengah-tengah serigala itu gembala baik mana pasti habis dimakanin bahwa lebih kosong mereka enggak mau Yesus contoh-contohnya ini kiri yusufkan kamu dipreng dipreng kamu amai Yesus kita kelar di serius salah salah baik yang mana yang mengutus yang naruh anak domba ketengah-tengah serigala kelar bener ini kamu lara DJ serigala serigalanya kamu segera arah CD pasti dimakanin kiri-kiri nih kalau kamu punya pekerja terus di ini kamu kasih domba nih eh kamu tolong via itu ya gembalin domba saya ya terus sama karyawan kamu domba kamu tuh dibawa ke tengah serigala pulang di tangan kosong terus kamu berani gembal yang baik Hai mimpi gembal yang baik bener waduh bangkrut usaha ini Hai ya habis di waduh bisa gulung bikin ikar begini profani namanya gembala pulih jeluk gembala yang baik itu membawa dombanya cari rumput bukan membawa domba di tengah serigala nah nasi dipreng kamu amai Yesus itu Hai masalah gitu nggak apa-apa nggak papa Bang Andi suka-suka Tuhan jadi kamu terima aja gitu ya Iya ya diapain aja sama eh di batu-batu yang hidup itu ya Iya nggak udah belum nanti dulu kamu belajar itu gurumu gurumu kencing berlari kamu ikut juga berkencing berlari ya Enggak dong sambil kayang dong lebih-lebih kreatif masa guru kencing berdiri saya ikut kencing berdiri kreatif saya sambil kayang sambil salto jadi sebagai seorang pembelajar harus kreatif emang ya emang ada guru pernah kencing berlari dimana ada guru kencing berlari gua belum pernah lihat gurunya-gurunya Roy nah justru itu kubilang tadi dia begitu tengok itu batu nah itu tertulis itu namanya pun kencing berdiri tulis itu itu perumpamaan umpamanya apa itulah tadi guru kencing berdiri bayang lo kok begitu lari aja ke sini itu lari-lahirnya dari bunda-bahaca manusia bukannya bahannya Yesus itu menurut kamu itu Yesus itu anak Maria atau anak Tuhan ya tadi kamu bilang batu sekarang nak Maria meni iya anak Maria itu ya iya anak Maria itu manusia atau batu dasarlah kamu tadi kau bilang tadi Yesus itu batu sekarang ini orang ini kok jadilah kepada mampu yang penyambung manusia ya udah tahu ya kamu Yesus itu anak tapi kau bilang batu ya terbuka saya yang nulis nah justru itu yang nulis good luck bukan saya tapi kamu tapi saya batang-batang lagi deh tawar nah ini ini saya bacaan lagi kisah para rasul itu tulisannya Andi Selebes atau tulisan siapa makanya kamu itu itu mendengar putar sana putar sini ke Selebes kesan kisah para rasul itu tulisan saya atau tulisannya siapa makanya kau itu seperti Selebes dasar ku celuk ini anak ini lupa yang ku celuk nggak ngerti tadi katanya abad Hai anak-anak santosan jadi ingat tuh udah kekasih dari kesalahan bisa telurusanmu nih anak semurat nih dua-duanya ya gelas saya udah pencet dua santos terus ngantar siapa kibuli yang bukan Pak ini nggak bisa dituliskan disitu Yesus itu batu itu tadi kau bilang anak oke yaitu anak Allah atau anak Maria nah sekarang aku tanya tadi gitu batu anak jadi batu dan anak ada dimana kau tahu ditubat batu bisa batu bisa batu susah dibilangin batu orangnya berarti Maria melainkan matukan dari mana kau tahu ditubat tapi kau bilang tadi anaknya kalau begini kalau di luji oi luji oi dagang ya ini luji oi ini suludah bikin air ini oi lugi bikin oi lugi bikin modal banyak kamu uang tengah-tengah doba kamu doba bawa ke kawanan serigala ah bikin luji oi ya Oh iya ini ini namanya keli 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 luar ini lu bikin pusing ngai punya kepala lu lu bikin-bikin uruh itu bikin ui ah bikin lugi oi disuruh beli-beli dia beli loti ah kalau mau bikin bikin kamal bi loti bikin buli oi nyulu beli beli terlenggu sakilo tanya itu ada di Indonesia ke dunia ya ada tulisannya kok hehehe pengajar itu bukan hanya di serele ada tulisannya bahannya ada yang mana 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 28 ayat 19 sampai 20 baca nah berku baca ya berkamu mengerti dari segitu seluruh dunia ya berkomitasi berkomitasi ya jadikanlah semua bangsa murid-murid mereka dalam nama Bapak dan anak dan rok muridnya Yesus ada orang Indonesia nggak nah secara jadikan kena dia kena dia murid Yesus itu orang mana aja ayatnya hampir kamu murid Yesus itu orang mana aja Hai Allah bisa tidak ya tahu tapi itulah ada semua bangsa muridku semua bangsa muridku itu itu muridnya Yesus orang mana aja jadi kenal lagi dia setiap latihan dia bawa karena terus baptisya jadi roi sama Yesus Anto kasih aja data Bang kurios roi sama Yesus kasih ada satu korintus sempat nomor 10 deh baca di Aduh terang itu terang itu kemudian berang-anggila santu-antu silakan ini berat ini nanti opencam ya baca cerobanya berat ini memenuhi berat pegangan di kasur yang kenceng-kenceng yang gigit sendok-sendok-sendok-sendok hebat rumah kita mau cari ini biangnya siapa ini yang membuat Anda begini ini kamu cari biangnya siapa yang membuat Anda begini ya dibuka santung biar gigi sendok-sendok biar giginya nggak ngerti hati 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 bapak baca sendiri ya aduh maaf ya banyak saya buka ini data ya ini membuat Anda jadi begini biangnya siapa ya iya makanya kita lihat ini Wih santu di apartemen ntar gue nyusul deh iya nah ini ini Pak coba bapak baca ya Pak Roy saya akan baca nih 1 Korintus 410 nah coba baca udah kok potong ayah baca semuanya kau yang banyak semuanya dari ayah pertama apalah kok gitu senang cewa baca kamu takut saya maka ingin tawal kita pokok aku suka baca Pak Yesus pakai saja mungkin Pak Roy nggak bisa baca nggak bisa membaca memangnya aku kayak seperti nabimu nggak bisa membaca loh janganlah menghujat Pak gitu loh menghujat kalau Bapak mengatakan nabiku tidak bisa membaca berarti Bapak memang betul Oh aku juga buka huruf nggak bisa baca emang bukan perkataan nabi Muhammad bukan juga penulisan nabi Muhammad itu memang pun juga nggak bisa baca tulis Yesus nggak bisa baca tulis Nah kalau kamu menghujat bisa emang mana buktinya Yesus bisa baca tulis mana datangnya mana datangnya Yesus bisa baca tulis mana datangmu mana mana yang nulis beberapa siapa Yesus bukan Yesus yang nulis siapa mana tulisannya Yesus mana saya bayarin deh kalau ada tulisannya Yesus di mana-mana tulisannya Yesus Oke itulah otaknya bapak nggak mau baca Oke saya baca Pak ya bapak diam Bapak nggak mau baca sama dari satu aja sudah saya baca ya satu sempat semuanya berat-at semua dari S1 berkabung iya 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 satu korintus empat nomor sepuluh kami bodoh oleh karena Kristus itu aduh ini sakit baca semuanya asli bodoh oleh karena Kristus nah terus kita lanjut ke satu korintus tempat nomor 14 14 14 ini lebih hal ini aku tuliskan bukan untuk tetuh korintus sampah dunia bentar ya ini adalah gino itu sampah dunia gimana sih kami bodoh karena Kristus itu dia membuat roi bodoh siapa Paulus eh Kristus Kristus dong iya satu korintus 413 dong kalau sampah dunia mah Oh iya satu satu korintus empat nomor 13 iya iya betul Mure kelewatan saya Murek Iya tenang kami diskusi pakai data pada siapa sampai kepada kalian kalian bodoh itu semua satu bertemu itu sampaikan kepada dari siapa kali ini bodoh karena siapa ini ini Pak 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 Tengah Tunggu satu korintus 417 jangan penuh sempatnya aja baca dari yang satunya habis kamu sampai kalau kami di fitnah kami tetap menjauh dengan ramah kami telah menjadi sama dengan sampah dunia sama dengan kotoran fish dari segala sesuatu ini sampai saat ini ini sampah dunia ini tuh tuh satu korintus 413 tuh kalau kami di fitnah kami tetap menjauh dengan rahmat tuh tuh di samping Bang Handi tuh nah tuh ayo makanya kau kerjanya tukang fitnah karena kalau fitness bayar fitnah gratis ini kami bodoh oleh karena Kristus nah pengikut Kristus ini siapa ketemu kamu pengikut Yesus sampai dunia kami bodoh oleh karena bis-bis kristian Kristus alasannya katanya itu buat apain percaya gitu emang itu buat muslim itu itu kan punya mobrok jadi kami itu artinya kamu yang punya bodoh bodoh 5 mengartikannya makanya untuk kalian yang dibilang ya coba kuartikan deh coba kuartikan artikan sendirilah banyak coba kuartikan terakhir coba-coba kuartikan apa maksudnya itu coba kuartikan bodoh-bodoh bukan bodoh nggak pakai kos dia pakai hak bodoh jadi nggak pakai kos bodoh bodoh-bodoh jangan bodoh gitu itu pakai nggak pakai kos itu eh terserah lah namanya orang Batak yang ngomongnya seperti itu bodoh coba kuartikan itu Roy coba kuartikan itu Roy apa artinya apa artinya Hai apa artinya maksudnya tiap artinya malam minggu bagi orang tidak mampu itu judul lagu eh coba apa artinya tadi tersatu Korintus 410 terserah mau apa Mbak artikan dulu bahwa situ janya kalian itu bodoh kamu bodoh itu karena Kristus itu tulisannya kamu bodoh karena Kristus tulisannya janya begitu roi bodoh nah ya kebenaran jangan marah-marah kita memahami bapak ini marah-marah jangan marah-marah Pak ketanya ajaran kasih tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu aja datang marah kami enggak enam perangkuk marah pula dengankan itu datang kami baca kau ke sini ku tampar mau nggak enggak mau kiri kau kasih kanan kan enggak ada marah jalan-jalan kasih kami tuh kalau ku tampar kau pipi kiri kapasitas pipi kanan kan dan artikapun isi Alkitab loh jangan mana jangankan ini karena kami diajarkan untuk mengasihi mengasihi janganlah kamu melawan kan janganlah diam aja loh ini baca aja kamu udah melawan gimana sih saya ini pembuktian ajaran melawan bukan berarti saya itu bisa diam loh janganlah kamu melawan Matus lima nomor 39 Pak Pak Roy Pak Roy Sidik membosankan pertanyaan ya-ya-ya-ya menggiring-giring kasih kesempatan ini kita disedia diskusi itu enggak melawan kita tapi dia dia melawan Bible dia lawan baik-baiknya Ampar Jibril kamu ya apa sih yang ditampar Jibril loh-jahatnya gitu jangan gitu bercoba berumur patikandangin dulu berumur patikandangin dulu enggak coba berumur patikandangin Jesus Christ in the name of the pigeon ayo ayo berumur patiknya berumur patiknya coba berumur patiknya coba berumur patik Coba berumur patik Coba berumur di ketul berumur patiknya Cepetan-cepetan biar kamu diikat sama malaikat mau ngapain mau ngapain mau kena mati 721 2223 kamu bawa-bawa itu dia mau kena mati setuju dia 21 22 23 721 bapak baca-bapak baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca-baca dikata aja Bang sih di kesebutnya anda dia in the name of Jesus in the name of Jesus ini kena efeknya nih coba-coba nah Matius 7 tebukanya 21 kematis 7 inilah inilah resikonya kalau menuhankan manusia terkutuk makanya nyawaku di tangan Tuhannya Yesus bukan Yesus Tuhan ah Bapaknya jangan ketakutan ya jangan sampai ketakutan Bapak ini loh Tuhan nyaya Tuhan Yesus anak manusia yang bertuah Yohanes 20 nomor 17 itu aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Tuhanku dan Tuhan Yesus seorang anak manusia yang bertuhan Markus 14-62 akulah anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa gitu ini saya baca nengdua nama-nama ini kenapa dengan nama Yesus bukan manusia eh bukan Tuhan masih 721 ya pas yang setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan menghujat terus lu ini gimana sih saya ketak Oh berarti ini menghujat ini datamu menghujat terusin nanya baca-baca terusin aja terusin aja terusin aja baik-baikin oke dia mah pakaian 5000 akhirnya 10.000 bukan setiap orang yang berseru bukan setiap orang yang berseru berpakaian Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak dari cipta langit bumi yang di surga pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami berdebuat demi nama-Mu Yesus dan menghujatkan demi nama-Mu Yesus dan mengadakan banyak mujidat demi nama-Mu juga Yesus pada waktu itulah Yesus akan berterus terang kepada pengikut Kristus yang Yesus tidak pernah mengajarkan ini ya kekenalannya akan berkata aku tidak mengenalmu karena aku tidak pernah berkata-kata Kristen aku tidak mengajarkan tentang kekistenan kepada Anda kenyalahan daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan ini siapa yang pembuat kejahatan di sini in the name of Yesus in the name of Yesus Yesus not is God oke Yesus not is God oke in the name in the name is Yesus Yesus not is God udah nangis dia ngomongnya udah kayak nangis siap lagi ini ya ini Roy sama berdua temennya ini diskusi itu tidak pakai data justru dia melawan baik belinya sendiri loh kita ini muslim dari tadi kita pakai data kita hanya baca tidak ditambah tidak dikurangi justru dia melawan data Bible roi saya mau nanya kau kau nggak capek melawan baik beli tiap hari roi demi membela manusia terkutuk kau Tuhan kan kau nggak capek apa ya Hai kami muslim pakai data lu bukan berseru kepada aku Tuhan Tuhan ngerti artinya itu ya coba-coba santau itu kasih lain kasih naik lagi Matius 7 tadi dia masih belum puas dia memprogramirkan bahwa untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga itu harus melakukan kendak Tuhan itu artinya bukan anda Bapak kendak Tuhan itu apa perbuatan baik ya kendak siapa disitu Tuhan Tuhan tapi dia itu melakukan kejahatan kendak Bapak siapa disitu Bapakku Hai ngerti masuk tujuannya tadi ya yang berseru hanya memanggil Tuhan toh berseru kepada aku Tuhan Tuhan Oh ngerti bahwa kamu terus masuk ke dalam kerajaan surga artinya itu bukan kesitu tujuan itu ngapain kamu berseru-seru Tuhan Tuhan tapi kamu melakukan kejahatan doi salah mana itu artinya bapaknya lakukanlah kendak Tuhan setiap orang yang berseru-berseru itu apa bersuara betul ngerti bahwa itu apa bersuara kepada aku Tuhan 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 kan gitu ya Yesus Tuhan ini akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak yang benar-benar Tuhan Bapakku Yohanes 20 17 aku akan pergi kepada Bapakku Bapakmu Tuhanku dan Tuhanmu ini melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan yang benar Yohanes 17 nomor 3 inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan aku Yesus hanyalah kutusan bukan Tuhan Yohanes 13 16 sang kutusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus itu maksud Yesus yang di sorga pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepada aku Tuhan Tuhan Bukankah kami bernebuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berserang pada waktu itu ya kan kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenalmu karena aku tidak pernah mengajarkan sembalah aku dimana perintah menyembahku dimana tidak ada dimana Allah Bapak memintakan kalian ini yang memerintahkan Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan berkata sembalah Yesus gitu loh nah itu berkata kenyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan aku bukan Tuhan Matius 4 nomor 10 nyala iblis sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan hanya kepada dia kalau Yesus Tuhan hanya kepada aku bukan kepada dia itu lho Oh noloh Pak gimana sih Bapak ini menerasikan aja jadi yang ayat Yohanes 10 30 apa tujuannya aku dan Bapak adalah satu baca dong perjalanan waktu di perjalanan diskusinya dia kebaik serambis selomo itu apa bercerita tentang apa Yes memangnya ada yang bisa sanggup Nabi mengatakan nanya-tanya diskusi itu apa disitu diskusi coba kamu lihat dulu Yohanes 10 nomor 23 coba baca-baca Hai lo gimana sih Bapak ini nah kita lihat Yohanes 10 nomor 23 ya sampai di 29 gitu loh bapak ini bacaan berjalan Hai sebatin coba Yohanes 1721 sih Oke Yohanes 17 beset Hai 1721 semuanya itu tandingannya Yohanes 10 sebentar 11 personas ner ini sabar Roy diskusi sopan santun pakai data kita oke ini sih tadi aku enggak pakai data tadi aku pakai data ini juga pakai data justru itu kalau bilang enggak pakai data tadi aku kan aku pakai data nah yuana 1721 ya kita lihat ini ini supaya mereka semua kau menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku lainnya tuh pertanyaannya berikutnya tuh siapa siapa yang mereka ini menyatu dengan Bapak siapa mereka itu Hai siapa itu apa Hai apa masuknya tadi karena mungkin pernah ini nih supaya ini penyelesaiannya masuk menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak toh ini kan aku dan Bapak katanya aku dan bapak aku dan bapak satu ini supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita gitu loh berarti yang di dalam ini mereka ini sama seperti Yesus Tuhan juga gitu pertanyaannya gitu mereka ini dalam kita siapa mereka itu dalam kita siapa Roy Hai ya artinya itu perilaku-perilaku yang baik itu ada di dalam kita hahaha ya perilaku ngacau kalau Roy ala itu biar memakai dulu artinya itu itu murid-murid itu rohinya jadi aku dan Bapak adalah satu kau katakan Yesus Tuhan yang murid-murid juga Tuhan karena murid-murid juga di dalam Bapak jadi Tuhan menjadi berapa empat belas Bapak Tuhan Yesus Tuhan murid-murid dua belas Tuhan 14-14 Bapak Tuhan dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan yang lain jadi 70-12-84 Tuhanmu maka kamu akan diselamatkan sehingga sebab jika kamu mengaku dengan murid-murid bahwa Yesus adalah Tuhan dan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati itu ada Bapak mau jadi Tuhan membangkitkan Tuhan ya eh masuk itu Tuhan membangkitkan Tuhan Pak kisah parasul dua nomor 32 yang bangkitkan Yesus itu siapa Pak ngerti kewartinya omonganku tadi tuh sebab jika kamu mengakui dengar dengan mulutmu mengakui bahwa Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu sendiri bahwa Allah telah membangkitkan antara orang mati kamu percaya aja bahwa dia membangkitkan dari orang mati maka kamu akan diselamatkan Yesus siapa yang bangkitkan maka kamu diselamatkan tanya dulu siapa yang bangkitkan Yesus ya Allah Allah siapa Allah ya Allah itu ya Allah ya siapa dia siapa Bapak 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 itu Tuhan Yesus ya Tunggu Bapak itu Tuhannya Yesus Firman lo tunggu saya tanya dulu Bapak Tuhan Yesus itu bukan berkata Yesus Firman Firman ditanya kok Firman Yesus ini bukan firman batung perkataan perkataan dari Allah perkataan dari Allah kalau Yesus Firman kenapa dia masih mendengarkan firman Hai anak ada dia waktu dia dibaptis di Sungai Yordan yang diingat-ingat didengarkan suara dari langit Firman ala Bapak kebukan firman ah Bapak mana ada saya dia mendengarkan firman guru Yohanes Hai hahaha ya Mereh berapa itu datanya dibaptis di Sungai Yordan Mereh guru itu mengajari 333 berapa ya lupa harus mengajari kamu itu supaya harus Yesus dibaptis sungai Yordan sungai Yordan matius 3 13-17 ya matius 3 13-17 ini kita buka ya Pak matius matius 3 ini datamu matius 3 13 ini nah aduh matius tiga anak Yesus dibaptis Yohanes kemudian Yesus datang dari Galilea ke Yordanya menemui Yohanes untuk dibaptis oleh dia tetapi Yohanes mencegahnya dengan mengatakan akulah yang perlu dibaptis olehmu dan kamu datang kepada aku lalu Yesus menjawab biarlah hal itu terjadi karena dengan cara teruskan teruskan disitu ada Tuhan nanti potong-potong jangan potong lah nanti saya nangis ya saya capi kamu motong-motong ayatnya enggak saya lagi lanjut ini Bapak yang motong kok saya bicara gimana sih biarlah hal itu terjadi karena dengan cara itulah kita harus mengenapi seluruh kehendak Allah dan oke dan Yohanes mengikuti dia oke setelah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan saat itu juga langit terbuka yato terbuka dan dia melihat roh Allah bagaikan sekur merpati yang turun ke atasnya kemudian terdengar firman dari surga yang berkata Hai Hai roh israib yang gitu ya ini dengan inilah anakku yang kucintai kepadanya aku Ridho ah itu saya tanya suara yang dari langit firman ala Bapak atau firman iblis A iblis B Tuhan ala Bapak coba coba jawab yang pasti ya nah kataku itu Yesus itu firman kenapa dia dia masih mendengarkan firman dong kok dia firman terus firman firman mana lagi yang didengarkan jangan menafsirkan ala oke enggak saya Pak saya tanya Oke saya tanya Pak Mualaf eh siapa namanya orang mau berbicara ini pun hostnya cemana orang mau berbicara oke oke silahkan nah nah siapa disitu itu nah dia mendengarkan firman siapa itu firman atau bukan firman itu yang didengarkan firmannya sendiri firmannya sendiri mana datanya firmannya sendiri situ tertulis mana mana kau nanti kalau Hai utangnya Allah kamu jawab dulu gimana gimana ya udah maksudnya gini ketika kau menanyakan sesuatu itu standarmu itu harus bisa dijadikan kepada standarmu juga kamu bertanya orang kotak tapi satu-satu satu-satu lho Pak yang enggak dikata saya begini Pak Pak ngerocos dikatakan disini kan Yesus itu dikatakan Pak roh itu firman tapi ternyata kenapa dia firman ini sendiri orang lagi masih mendengarkan firman itu jadi gini Pak roi-paroi ini bukan di hutan sebentar sebentar Pak roi ini bukan di hutan itu ujung-ujung ini ada adab itu datang tuh disaapkan belum siapa atau memberi salam dulu itu selamat malam itu tiba-tiba ngomong-ngomong nggak ada adab nih dari hutan mana ini kamu aku aku ngomong dari hutan lindung ini iya ada belah selamat malam kamu Hai pelan-pelan selamat malam Oh baik anda ya jangan eh jelaskan saja nggak usah terlalu banyak ini coba jelaskan gimana katanya dia firman nih makanya yang saya tanya kok dia itu firman keluar dari pembaktisan itu di sungai Yordan itu dia mendengarkan firman loh katanya dia firman yang menjadi manusia nah coba anda jelaskan Anda mengakui Tuhan itu maha kuasa iya Tuhan maha kuasa jadi bisakah Tuhan diam dan suaranya terdengar bisakah Tuhan diam dan suaranya terdengar iya nggak bisa surat Tuhan nggak bisa didengar yoanis 537 dulu bentar dulu perubahan bagaimana terus ya itu jawabannya jawabannya yang bisa itu sendiri dia yang bicara di sendiri ketanya dia firman yang mendengar saya tanya Yesus mendengar enggak firman itu ah mendengar ah mendengar katanya dia firman ya memang firman hahaha gimana sih sekarang coba kita betul tadi mengatakan bahwa suaranya Tuhan tidak bisa kau dengar nah ini poin pertanyaan saya ingat nih Yohanes 537 Yesus berkata rupanya pun tidak bisa kemudian dan bisa didengar gimana coba coba satu-satu Yohanes 537 saya ingat Tampilkan ya Yohanes 537 nah ini kan bukannya tampilkan ini orang kurang baca Bible nih ya Yohanes 537 suruh dia baca 537 Bapak sendiri dibaca ya Pak siapa ini namanya ini Rufandi Pak Filipus mukalab mukalab dia namanya mukalab bukan mual namanya mual oh ya mual 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 bener-bener mual hahaha nah ini Bapak baca sendiri ya Bapak baca sendiri baru Bapak bilang kami pelintir-pelintir Bapak ini jangan gitu loh Pak diskusi baik-baik nah ini Bapak baca sendiri hai 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 loh ini udah udah bener-bener 5 silakan Bapak baca Pak Hai Pak Hai mohon baca-baca Pak Aduh kurang gede bentar yang mana itu yang mana Yohanes 537 nah ini saya besarin ini udah besar nih Nuh baca Pak silakan kelihatan kan Bapak yang mengutus Nuh baca-baca terus dialah malah yang bersaksi terus tentang aku yang bersaksi tentang aku kamu habis Hai kamu tidak kamu tidak pernah bukan tidak dapat tidak pernah mendengar suaranya oke dan oke merupanya dan rupanya pun nggak pernah tidak pernah bukan tidak bisa pernah bedakan bedanya apa hahaha tidak pernah bukan berarti tidak bisa bisa dilihat tapi belum pernah dilihat kalau tidak pernah mendengar suara Tuhan itu pernah mendengar atau tidak tidak pernah itu apakah dengerin 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 kalau tidak pernah mendengar suara Tuhan apakah ada orang pernah mendengar suara Tuhan anda karena nanti setelahnya didengar saya ulang kembali bahasa Indonesia Indonesia dengarkan ini bahasa Indonesia jawab singkat jadi tertulis disitu kamu tidak pernah meneksi Apakah ada orang yang pernah mendengar suara Tuhan ada de tidak jawab ada akhirnya di situ Bang biar ada ngasihkan ya oke kalau ada diam dulu kau Roy ah biarkah diam dulu Roy Mual siapakah orang yang pernah mendengar suara mendengar suara Tuhan yang musa celeng mana nanti celek mana datanya ya kalau ada nanti cemaan agama saya bayarin kalau Musa mendengar suara Tuhan mana datanya Oke bentar ya enggak apa kau bayar saya bayarin kepalamu 2 miliar hahaha nyawamu pun kutebus ya udah kutebus juga nyawamu di tiang salib pakai tuh pakai Tuhan yang terkutuk enak kan kalau berbalas pantun enak tuh nyawamu di tebus dengan manusia yang terkutuk di tiang salib enak kan kau baca dulu Mariam 30 itu eh enggak usah lu cari 2 Mariam 72 cari data dulu mana hahaha gimana musa mendengar suara itu banyak baca lah Mari eh kenapa lu pakai Al-Quran temunin rati kenapa pakai Al-Quran apa kenapa pakai bahwa mana datang ada pakai Al-Quran eh mana datang kamu keluaran tiga ayat empat kau bacalah dia tuh yang bacalah ngapain suruh baca kau bilang enggak ada suara Tuhan didengar Musa mana Tora mana baca keluaran tiga ayat empat dibaca keluaran tiga ayat empat itu enggak ada Hai walaupun disana itu luar itu bentar itu suatu makluri itu desa makluri disana enak makluri disitu anehnya gini loh segera kalau gitu segera gini Hai keluaran tiga ya oke keluaran tiga empat ini ayat empat ayat empat ya dia dia mengeluarkan suara itu semak luri bukan Tuhan yang dengarkan celeng dengarkan celeng dengarkan dulu kau yang makan babi celeng engkau yang makan babi celeng kau kan pembaham bagi celeng mana sih ah ini aku makan suara kau barangnya celeng perempuan nanda memujat kotor panggil aku celeng dia pakai babi celeng nah sekarang keluaran tiga empat itu ketika dilihat dilihat Tuhan membawa membak Tuhan dilihat Tuhan bawa Musa menyimpang untuk memeriksanya berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu jadi bukan Tuhan yang berbentuk semak duri tapi itu ada media jadi bukan Tuhan yang ada disitu itu loh otak taruh mana sih kamu jadi itu sama juga Yesus itu itu lahir itu tuh tabir juga biar kamu mengerti itu pirmannya juga itu perkataannya kan yang di semak duri itu kan gitu juga dengan Yesus makanya mengerti Yesus Yesus kenapa Yesus Allah Bapak Tuhan berarti mati Tuhan ya karena nah itu semak duri topat Tuhanmu Oke sekarang saya tanya oke oke waktu Yesus Yesus jadi mayat waktu Yesus mati mayat yang tergeletak ini atau jenazahnya Tuhan atau bukan Tuhan itu dagingnya yang di yang mati iya kedagingannya ini saya tanya Tuhan atau bukan Tuhan itu dagingnya yang di yang mati iya kedagingannya ini saya tanya Tuhan atau bukan Tuhan tetap hidup firmannya tetap hidup firmannya tetap hidup firmannya hidup kenapa aku bilang karena dia sudah berfirman Tuhan saya tanya Pak Pak kedagingan yang mati ini yang rohnya yang mayatnya ini kan kedagingan ini kirinya ya tanya kedagingan ini Tuhan atau bukan Tuhan itu kedagingannya karena dia menebus kedagingan yang mati ini Tuhan atau bukan Tuhan Pak saksimologi gini-gini dagingnya itu bukan Tuhan itu dagingnya kemanusiaannya oke 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 karena yang ditebus itu manusia bukan hewan iya nah sekarang kadang-kadang kedagingan yang mati ini punya hewan Tuhan cuma jadi hewan karena dia bisa ini 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 aja ini bisa contoh ini jenap Lukas dompat nomor tiga mayat Tuhan ya Nah ini mayat ini yang tergeletak ini Tuhan atau bukan Tuhan coba Bapak jawab yang kedagingan ini terdagingan manusianya Iya kedagingan ini Tuhan atau bukan Tuhan yang tergeletak ini udah aku bilang itu kedagingan manusianya apalagi bukan Tuhan Tuhan udah dibilang berarti bukan Tuhan ya kedagingan ini waktu dia jadi mayat ini bukan bukan Tuhan yang dipakai Tuhan tunggu Iya kedagingan ini berarti bukan Tuhan yang dipakai Tuhan yang mana Tuhan yang dalam ini yang jelasin yang mana Tuhan ini menjadi jelasin sudah mati nih yang mana Tuhan dalam dirinya yang yang dalam dirinya itu yaitu firmannya firmannya nah waktu kedatalo kedagingannya itu itu kemanusiaannya karena kenapa yang ditebus itu manusia oke oke berat berarti dia yang ditebus hewan baru dia menjadi hewan kedagingan hewannya lah yang hilang yang berarti wangi disalibkan yang yang meninggal oke jadi waktu dia kedagingan ini bukan Tuhan dia hidup ini kedagingan Tuhan atau bukan Tuhan itu bukan Tuhan dagingan kedagingan manusianya Tuhannya itu dia dia masuk lagi untuk menghidupkan kedagingannya Oh berarti mengerti kamu berarti waktu dia hidup Tuhan waktu dia mati bukan Tuhan jadi ada saat ini Yesus ini bukan Tuhan ya siapa bilang itu Yesus itu kau bilang tadi itu pun mayatnya itu kedagingannya aku bilang aku Tuhan atau bukan Tuhan kedagingannya itu muter lagi muter lagi muter lagi dokum jawab Tuhan itu kedagingannya ya berarti bukan Tuhan ya bukan Tuhan itu kedagingannya Oke bukan Tuhan itu manusianya kedagingan ini hidup itu manusianya waktu kedagingan ini hidup Tuhan atau bukan Tuhan ini kedagingan ini itu yang di dalam dalam dirinya itu yang tidak di dalam di dalam diri kedagingan itu itulah firman Tuhan dan rohnya Tuhan menuruhnya Tuhan berarti Tuhan itu roh berarti yang ada di dalam diri Yesus ini kan Tuhan nih roh Nah setelah dia tergeletak ini roh ini keluar atau tidak roh ini keluar dari Yesus ya kalau mau katanya ya ya kalau mau karena dia mau menghidupkan orang yang mati Oke jadi ini roh yang keluar oke oke roh ini keluar hindernya ini roh bentar ya hidup roh ini keluar ya di keluar ini roh nah terpisah ini ini terpisah ya roh terkeluar terpisah betul ya betul